Intro Hari kedua pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB selasa kemarin di Kota Palangkaraya diwarnai aksi protes dari warga yang kartu identitasnya diamankan petugas karena terjaring saat tidak menggunakan masker. Akhirnya sempat terjadi adu mulut antara warga tersebut dengan petugas. Peristiwa terjadi di posko checkpoint Jalan Esparman Kota Palangkaraya, namun protes tak berlangsung lama setelah petugas lainnya dapat mendamaikan. Dan kemudian pelanggar PSBB diperintahkan untuk pulang mengambil masker dan kemudian kartu identitas tersebut dikembalikan petugas. Di sisi lain ada juga satu keluarga yang sedang keluar rumah tidak menggunakan masker dan terjaring oleh petugas. Hanya bisa pasrah dan pulang ke rumah mengambil masker, sehingga petugas pun mengembalikan kartu identitasnya yang telah diamankan sebelumnya. Tadi belum sempat beli Pak, lupa Pak. Jadi selama ini Bapak nggak pakai masker? Nggak pernah kerja loh Pak. Saya diam di rumah sana nih Pak, kebun. Oleh nggak ada kerjaan di kota. Nah, salam terus. Jadi Bapak terpasang ditahan KTP-nya untuk membeli masker dulu? Ya, itu dibelikan itu. Ini sama anaknya juga ninggal masker? Hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan checkpoint hari kedua. Ada beberapa pengendara run more roda 2 maupun roda 4 yang tidak menggunakan masker. Ataupun cara bertindak kita adalah bahwa mereka yang tidak menggunakan masker kita hentikan. Setelah itu kita tanyakan indonesias, lupa KTP ataupun SIM. Setelah itu kita impor untuk membeli masker atau kembali. Namun dengan catatan KTP-nya kita amankan dulu. Setelah beliau atau yang bersangkutan kembali ke checkpoint menggunakan masker, maka KTP-nya kita serahkan kembali. Kita tetap secara humanis memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan PSBB ini mentahati aturan yang sudah ditetapkan oleh perwali. Utama tiap alangkaraya. Masih banyaknya pelanggaran di hari kedua PSBB membuat tim Satgas COVID-19 berupaya untuk menegakkan aturan yang sudah dibuat. Sehingga diharapkan pelaksanaan PSBB di hari-hari selanjutnya dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun semuanya itu terpulang dari kesadaran masyarakat agar terhindar dari COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Beben dan Oden, Banuapos TV melaporkan.